Terima kasih telah menonton K.A.B.C. 19 tahun, pemuda asal Banjarpetak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, kini hanya bisa tertunduk pasrah menyusali perbuatannya saat digiring ke Polisian Mapolsek Bangli, Jumat sore. Tersangka diciduk polisi setelah aksi pelaku terekam kamera pemantau saat melakukan aksi pencurian di sebuah ruko. Selanjutnya kepolisian langsung melakukan pengembangan dan berhasil membekuk pelaku di rumahnya. Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian lebih dari 5 kali dengan modus beraksi saat malam hari dan masuk dengan merusak jendela atau pintu. Ironinya, uang hasil curiannya tersebut dihabiskan untuk membeli berbagai kebutuhan berupa pakaian, sepeda motor, serta berpoya-poya. Belum sempat melakukan pencurian, tapi sudah masuk ke rumah korban. Jadi setelah jangka penangkapan, kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan itu mengakui itu melakukan pencurian beberapa kali. Yang pertama, ini yang dicuri ini berupa uang semua ya, uang tunai ya. Yang pertama bulan Mei 2018, itu dua kali. Yang pertama 3 juta yang ditaruh di laci, kemudian 5 juta yang ditaruh di lemari. Kemudian bulan Juni 2018, yang pertama gagal. Yang kedua, itu dapat uang tunai 20 juta yang ditaruh di atas sopa oleh korban. Kemudian bulan Juli 2018, dapat uang tunai juga 25 juta. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus pencurian ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang terlibat. Poyan Hobiana, Kompas Dewata. Pemerintah Inggris meresmikan kantor konsulat jenderal di Bali pada Sabtu siang. Kantor konsulat jenderal ini akan mempermudah layanan kewarga negaraannya selama berada di Pulau Dewata, serta memberikan peluang bagi masyarakat Bali untuk mencari beasiswa pelajar ke negara Inggris. Kantor konsulat jenderal Inggris diresmikan oleh Menteri Muda untuk Kawasan Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Inggris pada Sabtu siang. Kantor konsulat jenderal Inggris ini berlokasi di dalam konsulat jenderal Australia. Dengan adanya kantor resmi ini, maka pelayanan pasport maupun bantuan lainnya dapat diberikan dengan mudah. Selain itu, kehadiran konsulat jenderal Inggris di Bali ini juga akan semakin meningkatkan hubungan antara Indonesia dan juga Inggris, tidak hanya kerjasama ekonomi, tetapi juga keamanan. Menurut Menteri Muda untuk Kawasan Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Inggris, mengatakan setiap negara di dunia harus saling terkoneksi untuk meningkatkan keamanan masing-masing. Selain itu, Mark juga berharap akan ada keberlanjutan kunjungan warga negara United Kingdom ke Pulau Dewata dan memberikan peluang bagi masyarakat Bali untuk mencari beasiswa pelajar ke negara tersebut. Saudara warga Desa Selat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Bali dihebohkan dengan penemuan sebuah benda peninggalan purbakala berbentuk peti berbahan batu atau sarkofagus. Benda ini terkubur pada sebuah pematang sawah milik salah satu warga setempat. Setelah dibuka, benda purbakala yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun tersebut ditemukan serpihan tulang dan lempengan batu pipih. Saat ini, penemuan tersebut masih diteliti instansi terkait. Seperti inilah suasana di lokasi penemuan benda purbakala berupa sarkofagus di areal Subak Dugul, Dusun Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Bali. Benda purbakala yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun ini ditemukan dalam posisi terkubur di dasar pematang sawah milik Inengah Lodre. Saat ini, temuan sarkofagus yang masih utuh ini masih menjadi tontonan warga setempat. Untuk mengamankan penemuan tersebut dari tangan jahil, petugas bersama warga telah memasangi pagar pembatas dan mengikat dengan tali dan rantai. Menurut pemilik sawah, sarkofagus ini ditemukan bermula saat dirinya bersama kakaknya secara tak sengaja pada Sabtu 11 Agustus 2018 sedang membersihkan dinding pematang sawah dengan menggunakan cangkul. Saat itu, tiba-tiba cangkulnya menyentuh benda keras. Setelah digali lebih dalam, ternyata benda keras itu berupa batu paras yang menyerupai peti mati. Selanjutnya, temuannya ini dilaporkan kekelian desa setempat dan juga Dinas Pariwisata Budaya Bangli. Setelah itu, penggalian dan pengangkatan baru dilakukan pada selasa siang. Dari hasil pengukuran, benda berupa batu tersebut berukuran 100 cm x 120 cm. Saat benda tersebut dibersihkan dan dibuka, di dalamnya ditemukan sejumlah serpihan tulang dan sebuah batu pipih berbentuk seperti kapak. Ceritanya saya membersihkan pematang sawah ini, kakak saya membersihkan pematang sawah, dia menunjukkan ada batu di sini gitu loh. Ada batu di sini, terus ditunjukkan. Karena saking penasaran, karena bentuknya terlihat unik gitu lah. Seperti istilah balinya itu, kayak sendi dia kelihatan. Terus, saya gali ini, apa sih sebenarnya ini gitu. Terus saya gali pakai cangkul. Kelihatan dah, bentuknya ini kayak koper dia. Karena bentuknya sangat unik. Saya gali lagi ke dalam. Turun, kelihatan dah, apa namanya ini, garisnya di bawahnya itu. Setelah itu saya laporin, bisa itu aja. Untuk memastikan sejarah keberadaan temuan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli saat ini masih sedang berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. Iwayan Hobiana, Kompas Dewata. Jangan beranjak dulu, sodara, informasi DPRD Klungkung umumkan suwirta menjadi pemenang pilkada dalam rumah pilkada akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.